Hai Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau bikin celilon ya teman-teman celilon jajanan lompok bahannya seperti ubi-ubi tayu ya temen-temen ubi tayunya ada dua yang udah aku paruh seperti ini dan satu kelapa ya temen-temen udah kuparuh seperti ini dan gula arennya 300 gula 300 gram gula aren yang udah kuiris-iris seperti ini terus kita campur ubinya sama kelapanya ya temen-temen dicampur jadi satu campur pakai tangan aja tapi tangan yang udah bersih ya teman-teman aku kasih satu sendok garam ya temen-temen campur biar atas kelapa sama ubinya kita campur jadi satu ya temen-temen terus aku mau bungkus pakai daun pisang ya temen-temen kita taruh parutan ubinya di atas daun pisang ya temen-temen terus kita taruh gula arennya di tengah lalu gula arennya secukupnya aja temen-temen bergantung selera terus kita gulung seperti ini kita gini-giniin biar padat ya temen-temen lalu kita siap disini temen-temen kita tusuk disini tusuk jantungnya kita lakukan seperti ini sampai adonannya habis ya temen-temen celilonya udah habis aku bungkus ya temen-temen tersebut aku mau taruh di panci pancinya seperti ini ya temen-temen airnya sampai kelihatan tutup sama ini ya temen-temen terus kita taruh celilonya celilonya udah jadi aku taruh di panci ya temen-temen kita tutup kita pergi Ayo cepat tekan kita nyelain ya temen-temen kita pakai api sedang dengan labu besar apinya biar biar gak matangnya berat terus kita diamin selama 30 menit ya temen-temen biar celilonya matang dengan sempurna celilonya udah matang ya temen-temen napi ini udah khawatir kita asap dengan dalamnya kita tiriskan biar airnya itu tidak masuk ke sini ya tidak masuk ke dalam gelilonnya gelilonnya udah jadi ya teman-teman kita coba satu ya coba buka nah hasilnya seperti ini ya teman-teman lembut kayak gini terus kita cobain ya rasanya lembut ya teman-teman hasilnya seperti ini rasanya lembut kayak manis gurih gitu ya teman-teman daripada kita bingung ubinya mau diapain lebih baik kita bikin gelilon ya kan cuma kadang orang hanya bisa bikin kerepek doang kan terus kita cobain pakai kayak gini biar gak terlalu bosan ya teman-teman seperti biasa ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau bermanfaat dan share ya teman-teman terima kasih bye 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 bye